Xiaomi akan segera merilis ponsel terbarunya dalam waktu dekat Produk terbaru dari Xiaomi, Xiaomi 12T series, akhirnya dilaporkan akan diluncurkan pada bulan Oktober 2022 Setelah mengikuti informasi lebih lanjut tentang smartphone yang akan datang ini melalui kebocoran dan sertifikasi Ponsel ini sudah terdaftar di beberapa sertifikasi seperti IMEI, FCC, NVTC, Sirim, dan juga TKDN Xiaomi 12T series dikabarkan merupakan versi lain dari Redmi K50S dan Redmi K50S Pro yang diluncurkan khusus untuk pasar China Dan dirilis dengan nama yang berbeda di pasar global Ponsel terbaru ini menawarkan berbagai keunggulan yang mampu bersaing di level premium Xiaomi 12T Pro sebagai varian tertinggi dikabarkan akan hadir dengan membawa penawaran yang lebih mengesankan Bocoran baru telah mengungkapkan spesifikasi terperinci, harga, serta gambaran pemasaran dari smartphone yang akan datang Simak kuasa lengkapnya dalam video ini Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya Agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami Sebagai produk unggulan Xiaomi yang bersaing pada level premium Xiaomi 12T Pro memiliki sisi bodi fisik dengan konsep desain modern Yang terkesan begitu mewah Dengan cangkan belakang berbahan kaca dan frame aluminium Tampak lebih mirip dengan tampang Xiaomi Redmi K50 Ultra Tampilan depannya dikemas dengan layar yang luas berdiagonal 6,67 inci yang terkesan begitu atraktif dan bergaya panco Layarnya mampu menampilkan visual yang tajam dan begitu jernih Sebab teknologi Super AMOLED yang diusungnya menawarkan resolusi 2712 x 1220 pixel Tingkat kecerahan layarnya tinggi mencapai 1500 nits Apalagi sudah bersertifikat HDR10 Plus dan Dolby Vision Untuk menciptakan kesan yang lebih smooth layar pada ponsel ini dibekali dengan kecepatan refresh 120 Hz Pas sampai di situ saja pelindung handal koning Gorilla Glass Victus turut disematkan Untuk meminimalisir keretakan dan goresan pada layarnya Untuk sektor dapur pacunya Tadi ragukan lagi sistem kinerja pada ponsel terbaru ini didukung oleh beberapa komponen yang handal Menyentuh pada sisi hardware-nya Xiaomi 12T Pro akan ditenagai oleh chipset kelas atas terbaru Yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Yang terintegrasi dengan modem 5G Chip dengan arsitektur 4nm ini memiliki CPU Kiro Yang menawarkan pemerosesan 10% lebih cepat Dan efisiensi daya hingga 30% dibanding Snapdragon 8 Gen 1 Untuk grafisnya, chip ini menggunakan GPU Adreno yang ditingkatkan Sehingga diklaim menawarkan kecepatan hingga 10% Dan kemampuan efisiensi daya hingga 30% Guna menunjang pengalaman gameplay yang lebih baik ketimbang pendahulunya Untuk menunjang performa ponsel dalam menjamin kecepatan akses multitasking Xiaomi 12T Pro mengemas beberapa RAM besar Berjenis LPDDR5 berkapasitas 8 dan 12 GB Penyimpanan internal juga turut dihadirkan seluas 128 dan 256 GB Dengan jenis UFS 3.1 Sementara untuk performa platformnya Ponsel ini menjalankan operasi sistem berbasis Android 12 terbaru Dengan interface MIUI 13 Selanjutnya bergerak pada sisi lain Aspek fotografi merupakan salah satu bagian terpenting dari spesifikasi Xiaomi 12T Pro Dimana dalam hal ini kabar terbaru mengungkap bahwa ponsel ini Mengemas kamera utama dengan resolusi sangat tinggi 200MP Jika kabar ini benar, maka Xiaomi 12T Pro akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding pendahulunya Kemudian dilengkapi juga dengan dua kamera lainnya Ultra-wide 8MP dan makro 2MP Untuk kebutuhan selfie dan video call disematkan sensor 20MP di bagian depan Menariknya lagi, sistem kamera utama dari perangkat ini Juga sudah dilengkapi kemampuan daya rekam video berkualitas tinggi hingga 8K 30fps Xiaomi 12T Pro juga membawa kelengkapan fitur lainnya untuk mempermudah akses pengguna Seperti Bluetooth 5.3, WiFi 6, GPS, NFC, IR Blaster, speaker stereo, USB Type-C, dan USB OTG Serta pemindai sidik jari dalam layar Sayangnya lubang jack audio sudah tidak tersedia pada ponsel ini Dalam hal sumber daya, Xiaomi 12T Pro dibekali baterai 5000mAh Dengan dukungan pengisian super cepat 120 Watt Yang diklaim hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk mengisi penuh baterai Terkait soal harganya Menilik dari spesifikasi yang ditawarkan serta segmentasi pasarnya Kemungkinan ponsel ini akan dibanderol dengan harga yang cukup tinggi Harga Xiaomi 12T Pro diperkirakan berada di kisaran harga 850 Euro Atau sekitar 12,7 juta rupiah Tentunya nominal harga ini untuk pasar Eropa Semoga saat masuk ke pasar Indonesia bisa didapatkan di harga yang lebih murah di kisaran 7 juta hingga 8 jutaan Sampai disini dulu ulasan dari kami kali ini Ikuti terus kabar berikutnya Guna memperoleh informasi terupdate terkait harga dan spesifikasi Xiaomi 12T Pro hingga waktu peluncurannya nanti Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya